Jadi Mas Valen, yang pertama ini adalah selasar depan, ini ruang medis. Dulu venue Mandela Quilla ini jadi salah satu tempat kecuali dunia. Oh iya bener, gantungan kayaknya? Iya, harusnya seperti di Eropa sana, ada gantungan baju, jersey player ya. Oh gitu. Nah Mas Valen, bis itu masuk dari sini. Biar kelihatan kita di sini nih Mas. Berarti dari pintunya? Dari pintu, pintu segede. Nah Mas Valen, kita lagi di ruangan buat konferensi pers ada di sini nih. Biasanya pelatih, pemain, melakukannya di sini, wartawan ada di sebelah sini. Oh ini biasanya kursi-kursi ya? Kursi-kursi, dan meja, ada backdrop, segala macam di sini. Iya, nanti juga kalau udah semua keisi lagi. Iya. Ketika memang akan ada tour stadion, biasanya ini kapanpun harus terpasang tuh. Iya. Karena biasanya si pengunjung akan berlanggan di situ. Iya. Berfoto. Saya ingat banget waktu saya ke Mestaya, ke Bernabeu, ke Barcelona apa namanya? Ke Camno. Camno. Saya juga ke Anfield, ke Manchester ada, Emirates ada si. Old Trafford. Old Trafford. Kemudian juga ya ke ratusan stadion lain lah. Iya. Itu biasanya penting tuh. Iya. Untuk foto-foto kayak begitu kan. Saya udah ratusan stadion, sampein udah berapa? Saya cuma tiga Mas. Kalau mau sombong, jangan nanggung-nanggung. Berapa? Sampein tuh suka merendah tapi sebenernya tinggi. Itu masalah masyarakat Indonesia. Harusnya gini aja ya. Saya jujur selain Indonesia kamu udah berapa stadion di Inggris? Aku udah sekitar 8 stadion di Inggris. Nah orang bilang sering ke stadion itu bukan sombong. Emang kenyataan. Kecuali sampein belum pernah dateng. Baru. Baru ya. Sombong. Jadi jangan khawatir. Ini kata-kata masalah orang Indonesia. Pede aja. 8 stadion kan. Ya 8 stadion di Inggris. Saya aja baru 5. Cuma menang pede aja. Jadi emang gak salah orang saya sama Mas Gimas ini. Ya. Cakep loh. Kalau disana kan memang bahana foto sekali kan. Biar jadi pelatih. Jadi pemain. Makanya kebayang ya. Nanti juga disini akan seperti itu. Dan keren. Bisa foto-foto. Bisa sepertinya kita menjadi orang yang sedang melakukan press conference. Seperti siapa Mas Malen? Seto Nur Diantoro tentunya. Coach Seto. Aduh aku selalu mengagumi dia. Coach Seto for Timnas. Tuh? Jangan. Jangan dulu. PSIM dulu. PSIM. Hahaha. Oke. Kita lanjut lagi nih. Yuk lanjut lagi. Ayo Mas Valen. Ini tempat yang tadi kan? Ya ini tadi. Tapi kita lewat kesana. Naik dulu. Jadi dari tadi kita tuh baru muter aja. Baru tembus kesini lagi. Kita bisa naik dulu. Untuk lihat yang lain dan cerita-cerita yang lain. Waduh. Ini yang saya udah tunggu-tunggu nih Mas Kimas. Menu utama Mas Valen. Sebentar. Saya kalo setiap stadion luar negeri udah nyampe sini. Saya gini dulu. Karena itu menandakan bahwa akhirnya bisa melihat langsung. Lihat kanan. Lihat atas. Rasakan. Rasakan. Karena ini kan spiritual journey. Kalo orang yang gila bola tuh ngeliat stadion tuh spiritual journey. Merasakan. Ada hal energi. Bener. Karena dulu aja kita yang harus bayar aja. Melihat begini senang. Ya. Apalagi sekarang aku ditemenin begini. Itu tuh kayak mimpi yang menjadi kenyataan. Kamu lihat mandala kerida yang baru ini Mas Valen. Ini kan megah. Ya. Dibangun tahun 75. Ya. 9 hektare. Luas banget kan. Iya. Nah Mas Valen. Disini ada VVIP launch. Di atas sana. Depan VVIP nya ada tulisan megah ya. Stadion Mandala Kerida. Keren ya. Keren. Disana biasanya untuk. Kaca-kaca ini. Ya. Untuk menyambut tamu. Ada tamu-tamu penting PSCM. Ya. Kolega dari owner. Ya. Ada disana. Semua akan kita jamu disana. Aku mau di jamu juga disana. Ya. Kita lihat yuk. Ini kayak VIP box ya. VIP box nya. Ini VIP lounge ya. Nah. Nah ini nih. Ini juga sebenernya bisa buat. Biasanya bisa. Buat. 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 Kursi-kursi juga bisa. VIP lah. Kalau ini VIP ya. VIP disini nih. Oke box ya. Lah. Sampean tuh kalau ngasih sejarah yang benar. Ini VIP kok banyak alat broadcast begini. Ini memakanan saya broadcast begini. Ini tempat kontrol roof kali. Ini. Biasanya kosong Mas. Biasanya buat. Kursi-kursi. Oh gitu. Tapi kebetulan kita lagi ada pertandingan nanti. Untuk eksibisinya PSCM juga gitu. Oh. Makanya ini ada ruang kontrol. Biasanya ruang kontrol dimana? Di atas. Oh masih ada di atas lagi. Megah ini stadionnya. Oh ini yang pertandingan PSCM lawan Bali United. Ya disini. Biasanya kerja juga. Oh sama stadionnya sih ya. Oh ya ini gimana. Ini tamu gak belajar begini nih ya. Masa gak tau stadionnya sama ya. Iya kan tapi. Gede sih ini. Iya. Untuk tamu-tamu. Iya ini. Mas ijin nih Mas. Ijin nih Mas. Lihat sebentar mau dikasih lihat stadionnya. Oh. Ini gak panas gini Mas. Iya iya. Jadi ada AC. Ah bagian ini adem. Adem ya. Adem kalau semenit. Iya. Ada makanan juga. Iya jadi bisa saya bayangin. Ini kan kira-kira berapa meter square ya. Ini lumayan gede loh. Iya. Kalau ini jadi box VIP. Mungkin juga teman-teman bisa kita kasih lihat ya. Iya. Look ke stadionnya. Itu. Tuh. Bisa lihat tuh. Makanya aku bilang. Depan tadi mungkin VIP. Tapi ini VIP. Dapet banget ya. Bisa sambil dapet makan. Iya. Refreshment. Sambil refreshment juga bisa dapet minuman. Kalau di luar tuh ada champagne. Iya. Ada wine. Kalau di sini ada air mineral. Iya. Kemudian juga mungkin soft-soft drink. Bisa dinikmatin di sini ya. Buah-buahan juga ada. Of course. Fruits. Vegetables ya. Makan sayur ya. Tentu saja sambil nonton PSCM. Oh iya dong. Ya masa di stadion PSCM. Nontonnya. Tim lain. Aduh gimana sih. Oke 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 oke. Jadi view nya enak banget di sini. Tapi aku kalau disalah diundang ke sini lagi. Tolong aku jangan ditempatin di sini ya. Aku kasih di tribun yang lain. Ada juga barat, timur. Pokoknya aku harusnya. Aku nggak barat. Barat itu VIP kan. Aku nggak biasa VIP. Kamu tak kasih tribun penonton. Aku kasihnya tribun. Gimana supporter bernyanyi di sana. Boleh. Keren sih emang nih. Ada cerita lain juga? Iya mas. Apa tuh? Dulu kan sini buat siarannya RRI. Radio? Radio Republik Indonesia. Oh saya ngetes doang. Kalau melakukan siaran pandangan mata. Maksudnya RRI radio semuanya apa kalau bola? Kalau bola juga pernah ada di sini. Jadi ada box gitu. Jadi modelnya box. Nah ceritanya dulu. Aku ketemu wartawan RRI bilang. Dulu waktu saya melakukan siaran pandangan mata. Itu. Ada peluru. Yang nyasar ke sana. Karena ada kerusuhan. Pertandingan PSCM. Melawan Arema. Penyi radionnya? Iya. Penyi radionnya ngomong? Ngomong. Serem amat peluru dari mana? Dari bawah. Peluru nyasar? Iya. Bersejarah banget kan? Iya. Itu. Sudah terjadi cewek. Sudah macam-macam. Sudah ada yang bakar-bakar. Malah ada peluru nyasar ke depan. Masih ada. Katanya itu. Ada bekas tembusan peluru. Jadi. Enggak retak. Tembus. Tembus. Ayo Mas Malayan. Iya. Jadi tadi ada kisah bersejarah itu ya. Iya. Tentang. Peluru ya. Peluru di. Tapi udah di ini kan. Udah di apa. Sekarang. Ganti kita. Sekarang tribun-tribun nih ya. Apakah gravel ini dari dulu udah ada. Gravel udah ada. Jadi Mandela Crida itu dibangun tahun 1975. Itu punya. Gak cuma untuk sepak bola. Hmm. Jadi. Ada juga atletik. Iya. Karena. Harapannya dulu bisa mengelat. Pertandingan. Atau event-event. Yang skala nasional. Bahkan internasional. Iya. Jadi tahun 1975 sudah dibayangkan seperti itu. Nah ini. Di bawah ini ya. Tapi ini gravelnya juga. Dibaruin juga. Iya. Baru ini. Baru. Gravel ini baru. Hmm. Jadi. Dulunya. Masalah lah. Itu banyak. Masih kualitasnya. Bermasalah. Segala macem. Tapi ini sekarang kualitasnya. Jauh lebih. Lumayan. Dulu Mandela Crida itu. Cuma satu tribun mas. Satu. Satu tribun aja. Jadi yang di sebelah sana. Timur. Itu tribunnya cuma. Satu. Satu. Satu bagian. Tribun. Kalau tribun yang. Barat. Tidak dua tingkat. Oke. Sekarang dua tingkat. Ada perubahan. Dulu cuma satu tingkat gitu. Jadi. Lebih. Megah lah. Lebih. Lebih lebar juga. Tribunnya ini. Dan yang atas sekarang buat. Tadi ya. Control room ya. Buat control room media gitu. Di sebelah sana. Ya. Itu ada. Papan skor. Yang bersejarah. Yang. Yang bolong itu. Yang bolong itu. Itu sudah ada tahun. Sebelan puluhan. Lapan puluhan. Sudah ada itu. Ya. Jadi. Di sebelah sana. Itu juga. Tempat dimana. Supporter PSM. The Maiden. Ada di sebelah utara. Kebetulan. Beraja Musti. Ada di sebelah. Selatan. Dan juga. Sebagian di sebelah. Timur. Tapi bersejarahnya kenapa tuh. Karena udah. Apanya yang bersejarah. Papan skornya. Papan skornya kan udah lama. Oh. Karena dia merekam sejarah PSM. Tapi sekarang udah harus. Eboard kan. Sekarang kan udah harus. Eboard. Ya harus terima juga dong. Kalau. Udah gak yang pakai digeser gitu. Ya. Kita menuju gitu mas. Iya kan. Jadi proses. Semuanya butuh proses. Gitu. Ini juga baru nih. Yang ada. Kayak di atas nih. Ya. Ini renovasi. Seperti apa ya. Bahan apa nih ya. Ya kayak galvalum. Galvanis gini. Ini. Ini. Juga baru ini. Karena perombakan mandala kerida. Yang baru adalah merombak. E. Semua struktur bangunan. Jadi bangunannya. Rata tanah dulu. Baru. Dibangun dari awal. Gitu mas Valen. Jadi udah banyak perubahannya. Beraja Musti. Maiden. Dan Dab semua pasti lebih happy dong dengan stadion ini. Ya. Lebih senang lah. Lebih senang lah. Muncul warna baru. Ya. Tapi sejarahnya tetep ada. Nah ngomong-ngomong sejarah ini. Jadi mandala kerida udah ini aja nih. Atau. Ada lagi yang mau mas Dimas kasih lihat ke saya juga. Ada. Satu. Situs. Di dalam stadion ini juga. Di luar stadion ini. Jadi gak cuma stadion mandala kerida. Berapa kilo. Ya gak terlalu jauh lah. Oh bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki. Siap siap. Para pecinta sepak bola. Dan juga supporter PSM dan. Pecinta yang lainnya. Bisa juga. Datang kesini sama ke. Wisma PSM. Nah. Komplek Wisma PSM ini. Bisa nemu banyak. Yang bersejarah juga. Jadi yang jelas kalau dari stadion mandala kerida ini Dab. Dan juga Braja Musti serta Maiden. Ini saya senang banget. Bisa ngelihat yang baru ini. Dan juga. Doa saya tentunya mudah-mudahan dengan stadion yang baru seperti sekarang. Bisa juga menjadikan prestasi. Yang lebih baik. Juga dukungan yang. Juga lebih dewasa. Dan tentunya kekompakan ya. Ya. Dari para elemen stakeholders yang ada di PSM Yogyakarta. Management. Kemudian juga dari sisi official pelatih. Maupun juga dari sisi supporter. Dan masyarakat tentunya pada umumnya. Nah. Karena saya udah deja keliling-keliling begini. Saya sebenernya sih mau nyobain rumputnya Mas. Cuman karena mau ada pertandingan ya. Ya. Jadi harus steril. Steril. Jangan diganggu. Mendingan aku dikasih tau dulu tadi tuh. Yang katanya ada situs. Satu tempat juga yang harus saya tau. Untuk mempelajari nilai sejarahnya. Ya. Jadi Wisma PSM ini. Ya. Dulunya. Sudah ada. Ketika Mandela Krida masih berupa. Hamparan. Rumputan. Lapangan. Jadi. Di mana. Di sebelah sana. Ya mending langsung tunjukin disana sambil cerita. Yuk. Kalau disini ntar. Aku pengennya bawaan yang main. Ya. Biarin. Hendika Arga dan kawan-kawannya aja. Oh iya betul. Yang main gitu. Ya udah. Emang lo gak percaya sama gue bisa main bola nih. Ya udah lah. Mendingan kita belajar sejarah aja deh kalau gitu deh. Yuk. Kita sambil santai-santai disana ya. Siap. Let's go. Let's go. Let's go. Sekarang ngomongnya. Ada suara-suara yang lagi latihan ya. Takduk takduk. Tapi ini suara latihan kan? Ya. Apa disini ada suara-suara yang ini juga? Pengunjung bisa datang. Oh bisa? Karena. Kayaknya cakep buat selfie nih. Ya. Ada wahana yang bisa buat foto-foto. Ini emang jadi tempat latihan sendiri buat pemain-pemain gitu. Oh gitu. Stadionnya tadi kita lihat udah bagus banget. Eh ternyata ada juga nilai historical yang ada di sekitaran stadion juga. Ya. Ngajak duduk ternyata ada cerita juga. Ya bangunan ini ada ceritanya. Di situs ini ada ceritanya ini. Boleh boleh boleh. Ini.